Pemenang Ballon d'Or 2023 baru akan diumumkan Oktober nanti, tapi mereka yang difavoritkan memenangkan gelar tersebut telah bermunculan sejak jauh hari. Lionel Messi difavoritkan menggenapkan trofi Ballon d'Ornya menjadi delapan setelah memenangkan Piala Dunia 2022 pada Desember lalu. Namun Messi juga bukannya tanpa penantang. Erling Haaland menggila pada musim pertamanya bersama Manchester City, berpeluang meraih treble winner pada akhir musim. Sosok ini digadang-gadang menjadi penantang kuat Messi dalam perebutan gelar pemain terbaik dunia tersebut. Jika benar demikian, maka Messi berarti bersaing dengan tiga generasi dalam perebutan gelar Ballon d'Or sepanjang karirnya. Dari itu kakak Cristiano Ronaldo hingga Erling Haaland. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Tahun depan bakal menjadi tahun ke-20 karir profesional Lionel Messi sebagai pesepak bola sejak debutnya di tim utama Barcelona pada 16 Oktober 2004 di pertandingan La Liga melawan rival sekota Espanyol. Itulah awal dari karir mentereng Messi yang sukses menjaga permainannya tetap di level elit sampai kini berusia 35 tahun. Messi baru berusia 19 tahun ketika dia mulai menunjukkan taringnya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia pada musim 2006-2007. Mencetak 17 gol dalam 36 pertandingan di semua kompetisi. Di La Liga, kontribusi golnya meningkat jelang akhir musim. 11 dari 14 golnya tercipta dalam 13 laga terakhir. Selama periode tersebut, dia juga menjadi pemain pertama mencetak hat-trick di El Clasico dalam 12 tahun terakhir kala itu. Performa yang membuat para jurnalis memilihnya sebagai pemain terbaik ketiga tahun itu dalam penghargaan Ballon d'Or di belakang kakak dan Cristiano Ronaldo. Itulah awal dari perjalanan panjang Messi di perebutan gelar Ballon d'Or. Namanya selalu berada di daftar tiga nominasi teratas sampai 2017 dan memenangkan enam di antaranya. Ketika dia kembali masuk nominasi pada 2019 dan 2021, Messi memenangkan keduanya dan menggenapkan koleksinya menjadi delapan. Sampai 2019 lalu, Messi masih bersaing dengan Cristiano Ronaldo dalam perebutan gelar Ballon d'Or. Tapi Ronaldo kini sudah tertinggal dua trofi dan tampaknya nggak lagi masuk pertimbangan untuk pengandung gerahan tahun ini. Sedangkan Messi setelah tahun lalu bahkan nggak masuk di 50 besar ranking Ballon d'Or, kini kembali melejit sebagai favorit berkat kemenangan di Piala Dunia 2022. Selama ini, Ballon d'Or diberikan berdasar penampilan pemain dari Januari hingga Desember dalam satu tahun kalender. Namun kini ada perubahan besar dalam sistem penghargaan tersebut. Majalah French Football mengumumkan perubahan sistem penghargaan Ballon d'Or. Penghargaan ini akan diberikan secara musiman, bukan lagi berdasarkan tahun kalender. Artinya, hanya penampilan pemain dari Juli 2022 hingga Mei 2023 yang akan dipertimbangkan untuk pengandung gerahan tahun ini yang dijadwalkan di gelar Oktober 2023. Perubahan ini tentu berdampak terhadap hasil akhir Ballon d'Or. Dan salah satu faktor yang bisa sangat mempengaruhi adalah Piala Dunia yang edisi 2022 kemarin digelar di Qatar pada November sampai Desember. Banyak yang menjagokan Messi sebagai pemenang turnamen tersebut sebagai favorit dalam perebutan Ballon d'Or 2023. Benar bahwa voter nggak akan menutup mata akan penampilan pemain di level klub, begitu juga gelar-gelar lain yang diraih. Namun sulit rasanya menyangkal bahwa Piala Dunia memiliki dampak yang sangat kuat termasuk dalam penilaian Ballon d'Or. Karenanya hasil dari Qatar itulah yang kemungkinan menjadi tiket Messi untuk memenangkan kembali Ballon d'Or tahun ini. Tapi sayangnya langkahnya bakal sulit buat mulus, karena di level klub dia bersama Paris Saint-Germain tersingkir di Liga Champions. Performa PSG akhir-akhir ini juga meredup dan posisinya di puncak kelasmen Liang sedang dalam ancaman serius. Sedangkan di tempat lain, Erling Haaland begitu bersinar pada musim pertamanya di Manchester City. Dan pada akhir musim berpeluang memenangkan tiga piala sekaligus dari Piala FA, Premier League hingga yang paling bergengsi Liga Champions. Haaland mencetak 51 gol dari 46 pertandingan untuk City musim ini di semua kompetisi. Pada 3 Mei lalu dalam kemenangan 3-0 atas West Ham, Haaland memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak dalam semusim di Premier League. Dengan 35 golnya dalam 31 penampilan, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Andrew Cole dan Alan Shearer yang telah bertahan sejak 1995. Benar bahwa ada perdebatan jika Haaland bisa segacar itu karena terus mendapat servis matang dari rekan-rekan setimnya. Dan faktanya, Haaland juga menjadi pemain dengan peluang emas gagal terbanyak sejauh ini di Premier League dengan 26 catatannya. Jauh melewati Darwin Nyonyes di urutan kedua dengan 19 catatannya. Tapi di sisi lain, Haaland juga punya konversi gol yang paling baik dari seluruh pemain Premier League yang setidaknya telah mencetak 4 gol musim ini. Dimana Haaland dengan 35 golnya memiliki catatan konversi 30,7 persen. Statistik itu mestinya mematahkan keraguan akan kegemilangan Haaland musim ini. Dan mestinya bakal menguatkannya sebagai kandidat pemenang Ballon d'Or. Apalagi jika dia mengantar City memenangkan seluruh gelar yang bisa dimenangkan pada akhir musim nanti. Jika skenario ini sampai kejadian, maka para jurnalis tampaknya bakal dihadapkan dilema yang sangat membingungkan. Yakni memilih antara Messi dan Haaland sebagai pemenang Ballon d'Or pada 2023 ini. Messi pun pada akhirnya dengan trofi Piala Dunia impiannya tetap belum mendapat jaminan untuk menang. Tapi setidaknya torehan tersebut membawanya terus bersaing dalam perbuatan gelar individu paling bergensi itu. Menghadapi para pemain terbaik lain di tiga generasi berbeda.